Intro Kapolres Minasa, AKBP Hensley Muningke, ISK MSI bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minasa, Fritz Muntu Esos mengikuti Launching Electronic Traffic Law Investment atau LTE yang digelar oleh Mabes Polri dan Pol Dasulut di Ruang Monitoring Center Polres Minasa pada hari Selasa 23 Maret 2021 Kapolres Minasa, AKBP Hensley Muningke usai mengikuti Launching secara virtual menyampaikan bahwa untuk tahap pertama baru 12 polda termasuk polda Sulawesi Utara Untuk Polres Minasa walaupun belum menerapkan Edle menurut Kapolres pihaknya sudah menyiapkan 4 titik yang akan diberlakukan tilang elektronik nanti yang ada di Polres Minasa Keempat titik tersebut semuanya berada di Tondano yakni di sekitaran Pertigaan Tetaran Perempatan Boulevard sekitar pasar dan perempatan dekat kantor pengandilan negeri Tondano Mabes Polri melaksanakan Launching ITRE elektronik law enforcement di mana polda Sulut termasuk salah satunya Untuk tahap pertama ini baru 12 polda kemudian untuk di polda Sulut itu baru Polres Tamanado kemudian ada juga Polres Bitung dan Kota Mobagu untuk Polres-Polres yang lainnya nanti bertahap karena ini membutuhkan infrastruktur namun ke depannya nanti diharapkan semua wilayah Polres di Indonesia nanti sudah menerapkan tilang elektronik itu sudah ada 4 titik ya dengan Pemda nanti ya mudah-mudahan tahun ini nanti dalam waktu dekat itu bisa diaktifkan Kapolres pun mengatakan jika pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kalau nanti penerapan tilang elektronik di Tondano segera diberlakukan sementara sistem tilang secara manual oleh petugas kepolisian masih akan tetap dilaksanakan ini untuk proses pelaksanaan tilang manual berdasarkan petunjuk pimpinan Kapolri bahwa tidak boleh ada lagi penyalahgunaan memenang dari petugas di lapangan tilang manual masih tetap dilakukan tapi sesuai dengan petunjuk dari pimpinan memang tidak boleh lagi ada penyalahgunaan memenang karena munculnya tilang elektronik ini juga untuk tidak terjadi lagi adanya pelanggaran-pelanggaran khususnya dilakukan oleh anggota Polri sehingga kegiatan penilangan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur tapi tetap bisa dilakukan karena kita antisipasi bila tidak ada penilangan apabila nanti untuk mencegah misalnya terjadinya kecelakaan tentu kita harus melaksanakan pendekatan hukum dari Tondano Minasa, Tim Sulut News TV Christian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton!